Alright, ini adalah OnePlus, salah satu brand yang kita nanti-nanti masuk ke Indonesia secara resmi dan gak tanggung-tanggung mereka langsung menghadirkan yang seri flagshipnya, yaitu OnePlus 11 Di video kali ini kita akan unboxing, bahkan review ya setelah pemakaian kurang lebih 3 minggu Yuk kita mulai videonya Buat penampakan boxnya kayak gini, langsung saja kita buka Di dalam boxnya ada buku manual, kemudian ada sticker, SIM eject tools, kemudian HPnya itu sendiri Jadi kabel USB Type-A to USB Type-C dan masih ada charger yang sudah mendukung 100W Sebelum kita masuk ke pembahasan desainya, saya ingin ngasih tau bahwa brand OnePlus ini adalah sub-brand dari Oppo Dan dalam kata lain, induk perusahaannya sama ya, yaitu BBK Electronic Bersamaan dengan Realme, kemudian Vivo, Oppo, sampai IQ yang kemarin baru hadir di Indonesia Dan akhirnya di tahun 2023 ini, kalian sudah lihat beberapa bocoran di Instagram Bahkan websitenya OnePlus Indonesia itu sudah ada Jadi bakal confirm ya OnePlus ini resmi masuk ke Indonesia Dan tidak tanggung-tanggung, dia langsung membawa yang seri flagshipnya, salah satunya Yuk langsung kita bahas First impresi saya mengenai desain OnePlus 11 ini mewah dan cerdas Kenapa saya bilang mewah? Ya karena dari tampak depannya atau layarnya dan bagian back covernya itu finishingnya curve ya Atau melengkung Dan benefit bagian curve depan dan belakang itu ya jelas HPnya itu terasa tipis, tapi juga masih terasa solid ya Karena memang terbuat dari aluminium frame-nya Kemudian kenapa saya bilang cerdas? Karena ada dua hal Yang pertama, tombol power button dan volume rocker itu terpisah Sehingga margin of error itu cukup minim ketika kita mau menaikkan volume ataupun menyalakan smartphone-nya Kemudian untuk hal yang kedua adalah OnePlus 11 itu memiliki slider silent button ya Jadi ini praktis banget Saya harap smartphone yang lain meng-copy slider silent button seperti OnePlus 11 ini Kemudian buat desain tanpa belakangnya menurut saya biasa aja Tapi masih cukup berkarakter ya karena menjaga bahasa desain seperti pendahulunya OnePlus 10 series Kemudian ada tulisan OnePlus di tengahnya Dan warna yang saya review ini adalah Eternal Green Jadi ada dua pilihan warna lain yaitu Jupiter Rock dan Titan Black Untuk yang Eternal Green ini memang glossy ya finishingnya Cuman ketika saya melihat yang warna hitam itu finishingnya made Dan tidak lupa bagian tiga setup kamera belakang ini dia bekerja sama dengan Hasselblad Nanti kita akan bahas dari sektor kameranya Kemudian untuk port-nya di bagian atas ada mikrofon dan ada lubang zero speaker Kemudian di bagian bawah ada speaker grill, USB Type-C dan SIM tray-nya mendukung dual nano SIM Nah langsung saja kita ngomongin soal spec sheet-nya Mulai dari layarnya terlebih dahulu deh Layar dari OnePlus 11 ini menggunakan diagonal 6,7 inci LTPO Fluid AMOLED Kemudian refresh rate-nya 120Hz Produksi warnanya 1 miliar warna Kemudian sudah support HDR10+, corner glass pictures Dan resolusinya 2K atau 1440p Dan sudah juga mendukung in-display fingerprint Ini tipenya optical ya Dengan kecepatan yang sangat cepat Jadi untuk layarnya flagship check Kemudian dapur pacunya sudah menggunakan The Latest Snapdragon 8 Gen 2 Kemudian RAM-nya sudah support 16GB Ya kalian nggak salah denger 16GB Ditambah lagi ada extension memory-nya up to 12GB Kalau digabungkan itu jadi 28GB Ini RAM atau jumlah siswa di kelas ya Gila gede banget sih untuk RAM-nya Kemudian untuk memory-nya sudah support LPDDR5X UFS 4.0 dan baterainya 5000mAh Jadi speknya sudah top of the line ya Dengan spek seperti itu teman-teman bisa mendapatkan skor AnTuTu up to 1.490.000 Ini hampir 1.5 juta Tapi itu mode performance teman-teman Kalau kita non-aktifkan mode performance masih cukup tinggi ya Di AnTuTu versi ke-10 itu di 1.3 jutaan Kemudian untuk Geekbench 6-nya Ternyata mode non-performance dan performance itu cukup berbeda Dari segi single core-nya Cukup improve lah Jadi dengan adanya Snapdragon 8 Gen 2 di tahun 2023 Itu sudah angin segar ya Karena memang sudah dimanufakturi oleh TSMC Instead of Samsung Electronic Ya sehingga tidak ada throttling atau suhu yang berlebih Tapi ada beberapa catatan ya Selama saya kurang lebih menggunakan HP ini 3 minggu Yaitu adalah Cuman dari sektor settingan grafik game-nya ya Mobile Legends ini belum bisa maksimal Namun PUBG sudah bisa HDR extreme Jadi perlu optimalisasi dari beberapa game aja sih Mengingat untuk Snapdragon 8 Gen 2 itu tergolong prosesor baru Untuk experience game-nya Saya langsung saja geber Genshin Impact Menurut saya FPS yang dihasilkan itu cukup stabil juga ya Di settingan medium 60 fps Itu di kisaran 55-60 fps Jadi saya cukup puas nge-game di OnePlus 11 ini Kemudian untuk permula baterainya dengan kapasitas 5000 mAh Digabungkan dengan Snapdragon 8 Gen 2 Itu cukup efisien dan menurut saya awet ya Karena saya menggunakan data seluler Ya dari jam 6 pagi full tanpa wifi Itu jam 11 malam itu masih sisa 30% Dan SOT yang bisa saya dapatkan itu kurang lebih 5 jam ya Dengan pemakaian yang cukup intense Cuma layarnya saya set di Full HD Plus saja Tapi untuk fitur-fitur yang lain seperti NFC Kemudian GPS Sampai haptic feedback itu saya aktifkan ya Ditambah lagi untuk kecepatan charging ya Yang sudah mendukung 100W Ini benar-benar cepat banget ya Kurang dari 30 menit teman-teman bisa mendapatkan 100% ya Dari 0 ya tergantung suhu ruangan teman-teman Jadi selain ketahanannya oke baterainya Tapi juga nge-charge-nya nggak kaleng-kaleng Kemudian untuk software-nya ada dua tipe teman-teman Yang versi Cina itu menggunakan ColorOS Kemudian yang versi internasional yang saya review ini Itu menggunakan Oxygen OS Oxygen OS ini layaknya stok Android ya Simple kemudian easy to use Dan nggak banyak bloatware bawaan aplikasinya Tidak hanya di situ Selain simple dan minimalis Oxygen OS itu juga memiliki kustomisasi yang cukup banyak Salah satu yang saya suka adalah Ketika saya ingin split screen tinggal geser 3 jari dari bawah ke atas Kemudian detail-detail kecil pada saat saya recent app seperti ini Itu ada icon-icon kecil Aplikasi apa yang barusan saya buka Kemudian kita masih bisa meng-set resolusi dari layarnya Mau Full HD Plus atau 2K Jadi Full HD itu masih bisa mengibat baterai Sampai dari segi perawatan baterainya Itu ada fitur wise charger ya Jadi kalau di charge semalaman Dia akan berhenti di ambang batas 80% Sampai kita bisa melihat kemampuan maksimal Atau maksimum kapasitas baterainya Ya ini seperti baterai healthy iPhone Tapi memang tidak sempurna ya Karena selama 3 minggu ini saya masih mengalami glitch dan beberapa bug ya Salah satunya adalah aplikasi pihak ketiga seperti Instagram Itu kemarin beberapa kali force close sendiri Kemudian untuk YouTube kemarin masih beberapa kali maca sendiri Bukan buffer ya Karena koneksinya sudah saya make sure koneksinya lancar jaya Tapi ini kan belum software resmi yang nanti akan dijual di Indonesia unitnya Ini masih unit internasional Nanti semoga untuk software update-nya masih bisa diperbaiki di masa berdatang Gimana? So far sudah checklist semua sih karakteristik dari flagship Seperti baterai, display, ya performa Sudah flagship banget Tapi ada beberapa hal yang tidak membuat OnePlus 11 ini cukup flagship Salah satunya adalah dukungan wireless charging Ternyata OnePlus 11 lebih memilih tidak menggunakan wireless charging Dan IP ratingnya ini hanya di IP64 ya Bukan IP68 Tapi untuk fitur-fitur yang lain seperti haptic feedback Menurut saya ini kelas wahid Kemudian stereo speakernya Meskipun dari segi lubang stereo speakernya ini agak beda ya Di bagian atas dan bawah Cuman cukup balance ya Meskipun agak keras di bagian bawah Dari segi soundstage-nya juga sudah cukup matang Kemudian untuk kameranya ada 3 setup kamera di bagian belakang Untuk main lensanya 50MP Ultrawide-nya 48MP Dan telephoto-nya 32MP Untuk selfie-nya 16MP Jadi untuk resolusi kamera belakang tidak terlalu joblang ya Nice Sebelum kita masuk hasil fotonya saya ingin ngasih tau user interface dari kameranya Karena cukup menarik untuk dibahas Kita langsung saja buka di bagian kameranya Untuk ultrawide-nya 0,6 Ya ini merangkap dengan kamera makro Kemudian kamera 1x dan telephotonya 2x Dan teman-teman yang ingin memaksimalkan resolusi maksimal dari ketiga kamera di bagian belakang Itu teman-teman perlu pergi ke bagian kanan setting dan aktifkan high resolusi Karena memang dari segi ukuran dan ketajaman itu cukup beda ya Kemudian untuk resolusi videonya kamera utamanya bisa mendukung 8K up to 24fps Kemudian juga 4K 60fps Kemudian untuk ultrawide-nya paling tinggi 4K 30fps 1080p 60fps Dan untuk kamera telephotonya itu bisa 4K 60fps Tapi sayangnya untuk selfie-nya itu hanya Full HD saja Dan pilihan frame rate-nya itu tidak ada ya disini Jadi saya asum ini sekitar 30fps saja Kemudian untuk bagian more-nya Di bagian pro untuk foto kalian bisa memilih format file-nya Mau JPEG, RAW atau RAW+. Dan untuk pro video ini kalian pencet di bagian videonya saja Dan kalian bisa mengatur shutter speed, kemudian focus peaking, sampai ISO-nya ya Dan yang saya cukup impress dari OnePlus 11 ini Ternyata ada mode lock Dan itu bisa diaplikasikan di semua lensanya Kecuali selfie-nya Ini cukup jarang banget ada mode lock di semua kamera belakangnya Untuk hasil foto-fotonya OnePlus 11 ini cukup merepresentasikan flagship ya Karena dari segi detail kemudian dynamic range itu sudah on point Kemudian antar lensanya tidak terlalu jomplang ya Baik itu lensa ultrawide ke wide sampai ke telephoto Kemudian untuk mode portrait-nya ini cukup fleksibel Bisa kalian gunakan di kamera utama bahkan kamera telephotonya Namun memang secara cutting edge gak yang paling rapi banget ya Masih perlu dirapikan lagi by software update Kemudian untuk skin tone kadang hit and miss ya OnePlus 11 ini Justru buat selfie-nya skin tone-nya itu lebih natural ya warnanya Dan kualitas lowlight-nya saya cukup impress dari segi dynamic range Kemudian shifting color antar lensanya juga tidak terlalu jomplang juga Dan menurut saya tidak berusaha untuk menerangkan suasana malamnya Jadi untuk nightboard-nya juga cukup bagus Buat ultra-wide lensnya ini KC body ya bisa 4K 30fps Untuk OnePlus 11 ini ultra-wide lensnya cukup oke banget Kita bisa switch gak ke kamera utamanya Oh ternyata bisa sekarang ke kamera telephotonya Ini adalah hasil dari 4K 60fps Dan untuk autofocusnya juga oke banget Oke banget sih untuk kameranya Kemudian hal yang perlu diperhatikan dari OnePlus 11 adalah kamera depannya Karena dia masih full HD saja Di 30fps ya Dan ini agak little bit shaky tapi bisa dibuat steady mode Kalau steady mode agak sedikit menetrop ya Tapi lebih stabil dibandingkan dengan yang tadi Cuman menurut kalian hasil dari kamera depannya Masih juga banyak PR sih Oke kita masuk kesimpulannya Akhirnya OnePlus kembali lagi ke Indonesia Dan saya sangat berharap dia akan keep up terus ya Dengan bisnis per-smartphone-an yang ada di Indonesia Karena memang dari apa yang saya paparkan tadi Selain dia langsung membawa yang seri flagshipnya Itu cukup bersaing ya Seperti layarnya kemudian spec sheetnya Sampai kameranya cukup menarik untuk dipinang Untuk hal yang tidak membuat OnePlus 11 ini fully flagship Dari wireless charging dan IP rating Mungkin itu adalah salah satu faktor OnePlus 11 bisa lebih terjangkau harganya Dan sampai video ini dibuat Saya belum tahu harga resminya berapa Jadi stay tune di official Instagramnya OnePlus 11 Nanti setelah harganya muncul Akan saya taruh di kolom pin komen di bawah Kalau perlu saya ganti judul video ini Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa untuk jaga kesehatan Dan subscribe channel ini kalau suka konten seperti ini Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Terima kasih telah menonton!